Hai dua kali SOCL 506 untuk driver yang pertama pesanan dari akun alisam laso yang ada di Sumatera Utara dengan variasi tervinal original super disini kita menggunakan di lot 336 bagian NPN nya 334 untuk driver yang kedua dari akun gtoc yang ada di Surabaya dengan variasi lot 1918 fisik sama namun memiliki perbedaan yang pertama dari segi berat fisik juga berbeda Hai kalau yang fisik itu kakinya lebih tebel ya bagian yang ini tapi bukan berarti eh lot yang dibawahnya tidak tidak bagus ya semua komponen akan bagus apabila diberi tegangan sesuai dengan batasnya meskipun super seperti ini ataupun menggunakan kualitas tervinal yang lebih akan lebih cocok apabila digunakan sesuai dengan yang dibutuhkan ya berhubung teman-teman tidak menyertakan tegangan yang akan digunakan untuk airsun yang disini kita pasangkan 3k3 kedua driver sama untuk airsun ini karakternya panas ya bukan berarti error ataupun ada masalah namun emang airsun ini kerjanya sangat berat sebagai penurun arus dari PSU utama tapi nanti bisa disesuaikan dengan tegangan yang ada misal menggunakan di atas 45 VAC airsun kita rekomendasikan di 4k7 apabila di 45 45 kebawah 3k3 ini masih aman untuk tegangan protect kita rekomendasikan menggunakan dua jalur seperti ini ya ini kita ambil dari extra trafo 12 volt VAC tengah kanan tengah kiri enggak masalah masih biasanya kalau menggunakan tiga jalur untuk keperluan dua channel akan menghasilkan dengung untuk buat teman-teman yang ambil dua driver dan menghasilkan dengung untuk mengatasinya salah satu cara mengatasi dengung gunakan dua jalur saja sepilih sih tapi sudah pernah kita alami sudah kita praktekkan dan disini kita utarakan untuk buat teman-teman agar tidak terlalu bingung untuk mencari dimana letak dengung untuk beban juga idealnya main di 4 Ohm ya untuk sensitivitas signal input dan juga klip antara kedua driver sudah kita kalibrasikan tidak terlalu sensitif juga klik untuk SOCL ini dibutuhkan waktu untuk penurunan DCU nya disini terbaca dua koma sudah berada dalam tegangan aman seiring turunnya DCU juga akan menyeimbangkan tegangan bias bias disini 280 bagian PNP 288 ini akan turun ya seiring turunnya DCU kita gunakan di beban 4 Ohm dalam posisinya kita tinggal angkat potensiunya saja sih dia dia Terima kasih telah menonton 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 65 Dan untuk kapasitor yang kita pasangkan Di 100 VDC Atau 100 V di setiap kapasitor Tonsabil tegan Maupun kapasitor filter Rensonansi juga kita pakai 100 V disini pakai Sanwa Mantap Lot 918 maupun NCW Lot 524 Transport Toshiba Super Untuk variasi Bisa dipilih sesuai keinginan Teman-teman Terima kasih banyak semua cocok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh